Pembalap Alex S. Pargaro mendapati janjinya untuk memberikan helmnya kepada penonton. Penonton yang beruntung mendapat helm tersebut adalah Vian, warga asal Penyuwangi, Jawa Timur. Pembalap Alex S. Pargaro akhirnya memenuhi janjinya di penghujung balapan MotoGP Mandalika 2022. Jaguan dari tim Aprilia Racing itu sebelumnya menyatakan akan melemparkan helmnya ke tribun penonton. Syaratnya asalkan akun Instagram miliknya at Alex S. Pargaro mencapai 1 juta follower sebelum race day di sirkuit Mandalika, Lombok. Janji itu disampaikannya di Instagram 3 hari lalu yang langsung disambut antusias oleh netizen. Tak butuh waktu lama, media sosial pembalap Spanyol itu akhirnya memiliki 1,1 juta followers. Alex S. Pargaro finish di posisi ke-9 dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia yang sempat diwarnai hujan itu. Ia mungkin tidak naik ke podium utamanya, namun janjinya untuk meninggalkan helmnya bagi penonton Indonesia tunai sudah. Setelah menyelesaikan balapan MotoGP di seri Pertamina Grand Prix of Indonesia Mandalika Lombok, ia langsung bergegas menuju tribun. Setelah berhenti, ia sempat dihampiri para marshal yang telah berkumpul di pinggir lintasan. Alex selalu berjalan mendekati tribun sembari melepas helm lalu melemparnya. Sadar apa yang akan dilakukannya, para penonton langsung antusias menyambut kedatangannya. Tanpa aba-aba yang lama, dia langsung melemparkan helmnya itu ke arah penonton. Suasana semakin ramai saat helm MotoGP miliknya langsung melayang menuju tribun. Sotak para penonton langsung berebut untuk mendapatkan helm KYT yang dipakai Alex selama 20 lap MotoGP Mandalika 2022 itu. Ternyata yang mendapatkan helm itu adalah Vian, penonton asal Banyuwangi yang tergabung dalam komunitas Black Label. Ia mengaku sangat senang dan beruntung bisa mendapatkannya. Dirinya memang sudah mengetahui bahwa Alex S. Pargaro akan melempar helm, namun tidak menyangka dirinya lah yang mendapatkannya. Ia juga mengatakan bahwa tidak akan menjual helm itu meski ditawar berapapun. Vian mengaku akan menyimpan helm tersebut sebagai kenang-kenangan. Detik-detik Alex meleparkan helm yang ia gunakan pada saat balapan itu juga diunggahnya melalui sebuah video singkat di Instagramnya. Aksinya ini pun menarik perhatian para warganet yang terlihat di kolom komentar. Pelindung kepala yang digunakan Alex S. Pargaro merupakan helm full-face buatan brand lokal Indonesia KJT. Helm ini memiliki kualitas tinggi sehingga dipercaya untuk menjaga keselamatan para pembalap MotoGP yang beraksi di sirkuit balap. Selain Alex S. Pargaro, helm itu juga digunakan para pembalap MotoGP lainnya, seperti Enea Bastianini dan Andrea Inanoni. Untuk diketahui, replika helm serupa dijual dengan harga kisaran 5,5 juta rupiah di e-commerce. Tentunya harga helm aslinya jauh lebih mahal, apalagi ditambah dengan nilai historisnya yang pernah dikenakan pembalap kelas dunia seperti Alex S. Pargaro. Terima kasih telah menonton! Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.